Nah gimana menurut netizen dengan rumput laut jadi BBM? Ya pilih ya netizen ya kita juga pengen tau ah kayak gimana tuh Hola netizen yang tercinta Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim rumput laut bisa gantikan BBM Dia mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah acara saat menjawab pertanyaan mengenai pengembangan komoditas Dia menjawab jika rumput laut bisa menggantikan apapun termasuk untuk menjadi bahan bakar Karena saya mengerti bahwa saya tidak pinter jadi saya butuh orang-orang pinter banyak sekitar saya Saudara-saudara itu di tentara namanya ilmu komandan Kalau komandan berhasil dia kelilingi dia dengan orang-orang hebat semua Jadi kita pakai otak-otak orang-orang ini semua Jadi kita gak salah kita benar Banyak otak lebih baik dari satu otak Setuju Pak, setuju Tadi ada yang belum dijawab Pak, ekspor apa? Pengalaman banyak orang lebih baik dari pengalaman satu orang Ekspor apa Pak yang mau dikembangkan selain CTO dan... Ekspor? Tadi jawaban saya hampir semua Semuanya, oke baik Jadi gak ada prioritas ya Pokoknya sebanyak-banyaknya ya Pak Rumput laut itu bisa kita pakai sebagai gantinya pupuk Rumput laut bisa kita jadikan BBM Luar biasa rumput laut Oke, jadi Rp21.000 Ternyata hal itu bisa dilakukan Ini diungkap oleh Scientific Director of the Engineering and Technology Institute Groningen Belanda Hero Jan Hiris Dia menjelaskan biomasa khususnya rumput laut merah Dapat jadi solusi untuk melepaskan diri dari ketergantungan dengan bahan bakar fosil termasuk BBM Rumput laut merah sendiri memiliki berbagai keuntungan Misalnya bisa tumbuh di berbagai lingkungan seperti air tawar, air asin, dan air limba perkotaan Tumbuhnya juga relatif cepat dan bisa dipanen dalam waktu 6 minggu Kandungan karbohidrat rumput laut mencapai 84% dan tidak mengandung lignin yang membuatnya mudah dioraikan Selain itu juga memiliki senyawa yang penting untuk industri pangan serta farmasi Rumput laut merah mengandung senyawa karaginan dan agaros Karaginan digunakan untuk sejumlah produk makanan dan minuman Sementara agaros untuk membentuk gel dalam teknik pemisahan biomolekul seperti elektroforesis Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Bener tuh, keren banget dah, baru bisa rumput laut jadi BBM nih Harus didukung sampai seumur hidup ini, keren, enggak pasir baru nih Bener mah, nyeding, rumput laut bisa kita jadikan BBM Apalagi singkong, bisa kita jadikan jagung Itulah Indonesia, hebat-hebat Kibau ngopi, ngopi lo, ngopi, ngopi Salam komak selalu, yuk, ton Jadi biasanya pak, kalau rumput laut itu untuk es buah pak Nah, biasanya kami memakan di es buah itu rumput laut, bukan di BBM Menjadi kan yang gimana ya pak, secara logikanya enggak dapat kurasa Kecuali minyak sawit itu bisa jadi BBM, solar itu bisa Tapi kalau rumput laut itu kan jauh lah Kalau secara logika kita tengok, menjadi BBM, menjadi pupuk Sebenarnya ya pak ya, sekarangnya pernyataannya sesat Apalagi kalau udah jadi presiden nanti, lebih-lebih parah lagi ini Pernyataan-pernyataan kayak ini, enggak mungkin ya Rumput laut jadi BBM Nandur singkong yang tumbuh jagung Impor sapi pun yang datang celeng Kalau kalian enggak tahu biofuel, mending diem aja Wah jadi ketahuan cerdasnya, pentium satu Luar biasa, rumput laut bisa jadi BBM Hehehe, calon presiden yang luar biasa nih Rugi rakyat Indonesia enggak memilih bapak ini nih Karena dia bisa menciptakan segala-galanya Yang enggak mungkin jadi mungkin bagi dia Nah, makanya harus pilih bapak ini kayaknya ya Di apapun bisa diolah gitu Nah, nanti singkong pun bisa jadi BBM Ya, kira-kira begitu lah Ini boleh jadi presiden selama-lamanya mencabat di Indonesia ini Nah, gimana menurut netizen dengan rumput laut jadi BBM Ya, pilih ya netizen ya Kita juga pengen tahu ah kayak gimana tuh Kalau enggak kebuktian hati-hati lupa Harus terbukti rumput laut jadi BBM ya Orang pintar pilih amin Orang pintar dan cerdas pilih amin Benar kata Ritwan Kamil Papua Nugini all in amin Kita benar-benar butuh perubahan Insya Allah kalau amin menang Papua Nugini aman Ini menhannya kerjanya ngapain aja sih Tanda tanya banyak Salah Jokowi Kep lo Kok bisa sih rumput laut dijadikan BBM Kocak WK, WK, WK Rumput laut kok dijadikan BBM sih Papua Yang benar dijadikan ager-ager Emot manis Makin yakin pilih amin Insya Allah amin menang satu putaran Amin aja dulu Jadi namanya orang yang mengaku pintar dan mengaku cerdas Tidak tahu yang namanya biofuel Ah bagaimana ini bisa terjadi Katanya pintar Katanya cerdas Jadi sini biar gue jelasin tentang biofuel Jadi apa sih biofuel itu? Biofuel adalah energi yang terbuat dari materi hidup Biasanya tanaman Biofuel dianggap energi terbarukan Mengurangi peran dari bahan bakar fosil Dan telah mendapat perhatian dalam transisi ke ekonomi rendah karbon Jadi secara rumput laut itu adalah tanaman Tentu ini bisa dirubah jadi biofuel Contoh dari biofuel adalah bioetanol, biodiesel, dan biogas Anjur How is biofuel produced from algae? The carbohydrates atau sugar from algae can be fermented to make additional biofuels Jadi ini itu Karbohidrat yang ada daripada algae itu atau rumput laut Itu nanti di fermentasi untuk bikin biofuel Seperti etanol dan butanol Jadi paham dong sekarang Kalau misalnya memang bahwa rumput laut itu bisa dijadikan bahan bakar Dan harusnya ngerti juga dong Kalau misalnya Pak Promo tuh pikirannya udah jauh lebih ke depan Daripada orang yang bingung untuk cari subsidi BBM biar digratisin Tauan dong siapa yang omdo doang dikadiin Kalian tau gak? Pemilihan presiden kali ini bukan memilih yang terbaik untuk jadi presiden Tapi mencegah yang terburuk untuk jadi presiden Tau gak kenapa? Karena pemilihan kali ini beda dengan pemilihan sebelumnya Di sini kita gak bisa menolak fakta ya Bahwa ketiga capres ini punya track record mereka masing-masing Pak Ganjar dengan yang terkenal korupsi Wadasnya, ketidakberhasilannya memimpin jateng Beliau yang suka ngenyek orang lain dan profesi orang lain secara terang-terangan Emosionalnya Pun termasuk juga Bapak Prabowo yang terkenal lekat dengan isu penculikan Beliau yang terkenal kasar, terkenal ambisius dan lain sebagainya Pun termasuk juga Bapak Anies yang terkenal suka memainkan politik identitas Korupsinya, ketidakberhasilannya memimpin Jakarta Dan manipulatifnya beliau, pengkhianatan beliau dan sebagainya Itu semua fakta yang ada, yang terjadi dan pernah terjadi Jadi kita tidak bisa menolak fakta itu Dan kalau kalian mau tahu, pilihan saya jatuh kepada siapa? Ini saya tuh sempat golput ya, sebelum akhirnya saya punya pilihan capres mananya akan saya coblus nanti tanggal 14 Februari Karena saya nggak mau suara saya itu dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Akhirnya saya nyari tahu informasi soal ketiga capres ini Mau nggak mau, saya nyari tahu dan pilihan saya jatuh kepada Bapak Prabowo Yaitu yang terkenal dengan isu penculikan, saya milih Bapak Prabowo Untuk mencegah yang terburuk menjadi presiden Singkatnya ya, kejadian kelam itu tuh tidak dipimpin oleh prajurit Jadi pada saat itu Bapak Prabowo adalah seorang prajurit Ya betul sih, pemimpin prajurit Tapi ada orang yang lebih atas lagi yang memerintahkan momen itu Jadi bukan karena beliau mau melakukan dengan senang hati Beliau tuh diperintah Dan sifatnya prajurit adalah mengikuti perintah Jadi ya you know what I mean lah Dan saya juga hampir memilih Bapak Gajar dan Bapak Anies Jadi kalau Pak Anies tuh ya, Pak Anies tuh unik banget Pada awalnya saya tuh nyari tahu soal Pak Anies Dan beliau memang suka melakukan politik identitas Awalnya saya ngeliat videonya tuh dari pengikutnya Yang bilang kalau nggak milih Pak Anies Keislamannya patut dipertanyakan Itu janggal ya menurut saya Tapi saya pikir mungkin ini cuma pengikutnya Bukan presidennya Tau-tau, ternyata presiden juga begitu Bahkan ada video Ada orang adan empat arah mata angin Dan di atas panggung itu ada Bapak Anies dan Caimin Berdiri menghadap orang adan empat arah mata angin itu Itu menurut saya aneh banget ya Dan saya tuh mikirnya gini Indonesia itu tidak hanya Islam Saya nggak ngebayangin kalau presiden kita ini Orang yang itu seperti itu ya Yang bahkan mohon maaf nih sebelumnya Pada beberapa waktu yang lalu itu Ada solawatan di salah satu desa Dan solawatan itu yang harusnya diisi Allahumma suli ala syudina muhammad Tapi diisi kata-kata Caimin nomor siji, Caimin sukses Tepilihlah Caimin dan lain sebagainya Itu dikumandangkan di solawatan Jadi itu buat saya muak Karena sasaran Anies atau Amin ini Adalah orang-orang yang nggak tahu apa-apa Orang pedesaan Jadi menurut saya Mereka tidak bisa dipilih untuk jadi presiden Pun termasuk juga Bapak Ganjar Dari awal sebenarnya saya juga udah nggak suka Karena saya nggak Mohon maaf ya Bu Mega Tapi saya nggak memilih PDI Jadi ya itu alasan utama saya Saya melihat polanya Bapak Jokowi dulu Jadi kalau Bapak Ganjar jadi presiden kita udah tahu lah ya Endingnya seperti apa Dan ketika saya milih Bapak Prabowo itu Saya dikuatkan dengan Gibran By the way saya dulu kuliah di Solo Jadi saya tahu perubahan Solo itu seperti apa Dan Mas Gibran itu bukan yang minyi-minyi Atau suka menjaga image itu ya Mas Gibran itu cenderung kayak Was lah Gak penting yo was gitu Yes, uang cowok Iya lah uang cowok kan Jadi ya maka dari itu Pilihan saya jatuh kepada Bapak Prabowo Pun termasuk juga itu semua dikuatkan dengan Para orang-orang pintar Seperti Mbak Natsua Syihab Dan para ulama yang memilih Bapak Prabowo Meskipun ya ada ulama yang memilih Anis Tapi saya lihat pola beliau yang memilih Anis Dengan memilih Pak Prabowo ini berbeda Jadi lebih baik memilih Bapak Prabowo Untuk mencegah yang terburuk menjadi presiden Terima kasih telah menonton!